Oh yeah, oh i mean it I mean it Nampu si krisi guys Ya, selamat datang di The Lazy Gadget News Tanggal, tanggal berapa hari Selasa, tanggal berapa berarti? Tanggal 17 16 Selasa, selasa Selasa 17 kan? Tanggal 17 September 2024 Kenapa enggak? 16 Karena editornya nabrak sama News.tlm Jadinya kita geser ke Selasa Gitu ceritanya Ya, ini gue ada beberapa berita Tapi sebelum masuk ke berita Terima kasih untuk beberapa brand yang sudah mengirimkan beberapa barang juga kemarin Sempet gue unboxing dan gue bahas sedikit Dan gue akan bikin video penek-peneknya untuk versi real dan shortnya Salah satunya adalah ini nih MOV Jadi ini adalah tripod Tripod sekaligus MagSafe sekaligus card holder gitu loh Jadi kayak ini berguna sekali sih Dan ini ternyata mahal ya guys Jadi ya puji Tuhan kita dikirimin ini untuk dicobain Sekarang jadi kayak anak tiktokers gitu kan Iya Di tiktok kan muncul gini Buat yang solo traveler atau yang solo traveling Oh iya bener-bener Ya ini thank you banget buat Ada beberapa juga Kayak dari kip juga ngasih Ada yang belum ngasih juga Belum nyampe juga ada ulansi juga belum Rame ya Puji Tuhan ya rame ya Anyway berita yang kita bahas kali ini Sebetulnya ada beberapa juga yang kita udah bahas di beberapa video Eh di video sebelumnya Iya yang bahas tentang iPhone Tentunya yang terutama Ya itu adalah iPhone 16 series yang keluar Jadi kemarin ada Apple event Dan dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ke kita yang Gitu ya Yang gak keliatan bedanya Yang sama iPhone 15 series Sebetulnya Iya kalau misalkan kita ngomong yang Apa namanya yang regular Itu memang keliatan beda banget ya Iphone seri 16 biasa sama 15 biasa itu Memang jomplang banget Tapi kalau misalkan untuk seri yang pro Kecil banget bedanya Tapi gak keliatan bro Iya Tapi memang harus dia Harus di apresiasi juga sih Karena kan di Pro nya tuh bisa 4K 120 PS Ada juga yang komen Tampak luar lah gak keliatan lah Dalamnya mungkin Ada juga yang komen Oh itu udah lama Sony juga begitu Cuma dia mungkin khususnya itu adalah Dia tuh bisa lock Bisa lock profile Jadi bisa kasih gambar yang flat Untuk bisa diproses di Online editing lagi gitu Gue gak tau Sony juga bisa Atau enggak Tapi mungkin kelebihanannya Salah satunya juga Iphone 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 16 Pro series ini juga Bisa langsung di Playback Di handphonenya gitu loh Karena kalau misalkan Satu play fast Kayaknya beberapa handphone Kayaknya gak bisa Playback langsung gitu loh Karena kan formatnya raw Derat banget itu Ya mungkin itu salah satunya Gue juga gak tau sih Mungkin yang udah pake Sony Xperia 1 Mark 5 Boleh kasih tau ya Pengalamannya gimana Kalo kali ini emang ngunggulin kamera banget sih Aku Kayak kamera pro nya Pro gitu ya Professional camera gitu Soalnya Itu kan banyak scene-scene Yang memang nunjukin collab sama Video musik Terus film Pembuatan film dan segala macem Emang pro banget sih Tapi untuk nge-recap Untuk nge-recap kemarin Apple Apple event 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 Ngebahas Defense up aja Yang pertama dia ngebahas itu Adalah Smartwatch Ya itu adalah Apple watch 3 Yang seri ke 10 Yang sama juga kayak gini Yang gini juga sebetulnya Sama sih ada perubahan Dia gitu-gitu gitu Lugulannya juga Lugulannya apa ya dia Lupa Nge-check sleep up nya Oh iya dia lebih care ke usernya yang perlu diperhatikan yaitu adalah sleep apnea jadi dia bisa ngedetect apakah kita tidur tuh pake eh kita pake kita tuh mengidap sleep apnea atau engga sisanya smartwatch berikutnya adalah Ultra 2 Ultra 2 warna doang jadi satin iya dia cuma ngerilis warna baru yaitu satin black dimana dia ngeklaim itu lebih tahan korosi atau karatan jadi bisa dipakai untuk diving karena kan emang apa Ultra ini sporty banget desainnya juga dan memang ditujukan buat orang-orang yang emang outdoor abis gitu yang outdoor abis gimana maksudnya yang lari banget yang diving sana sini nganggur banget tuh kayaknya lari banget diving sana sini gokil gak cocok lah kita yang keras menengah bener-bener itu cocoknya emang buat bos-bos gede sih lalu dia juga ada ngerilis audio yaitu adalah TWS Airpods Gen 4 dan itu dimana itu lumayan lumayan ini disini lumayan beda iya karena ada ANC cukup beda lalu ada fitur baru dia itu adalah bisa ngangguk bisa ngangguk geleng-geleng sama kayak Project POP iya geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng dia bisa ngangguk untuk akan telepon atau geleng untuk nolak telepon gitu loh ngangguk geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng-gel Terlalu ada tombolnya yang pro kontra juga sih, karena di Twitter ada yang seneng, ada yang gak seneng juga gitu Baik yang debat, rame yang debat Iya, salah satunya kemarin ada kok Alexander Ruby, liat gak yang si ijustin ya namanya Yang the first, the first itu lho Oh iya Iya, ijustin kalo ngasih nama dia ya Dia bilang ini kayak amazing gitu Terus kayak si Alexander Ruby ngomong amazing mbahmu gitu Langsung dihujat Karena emang the first tuh kayaknya ini banget pro banget sama produk-produk Apple ya Karena Alexander Ruby itu nganggep bahwa beberapa orang itu udah pake vertikal version Jadi kayak udah gak ngefek ya, buat horizontal lagi buat apa gitu Iya, tapi ya preferensi masing-masing sih Karena menurut gua itu berguna kalo misalkan memang lu kalo pakenya begini horizontal Kalo misalkan lu vertikal memang Fiturnya juga segmented sih soalnya Memang orang yang siapa yang kayak cuman vlog biasa ngapain pake lock segala Iya bener Sampai 4K segala yang buat bikin slow-mo itu kan dia yang ngonggulin fitur-fitur itu kan Kau buat orang biasa kayaknya Atau yang cuma buat traveling maybe Gaknya gak butuh-butuh banget gitu yang se-pro itu Makanya jadi debat sih karena itu Walaupun dia tuh bisa nge-record di external SSD ya Jadi colok SSD bisa nge-record raw version gitu Jadi menurut gua yang kerja di bidang ini oke banget Tapi buat orang-orang di luar sana kayaknya buat apa gitu loh Walaupun misalkan lu gak punya SSD pun lu bakal kehabisan memori Karena gede banget ukurannya Gitu itu kira-kira yang ada di Apple event kemaren Tapi berbeda dengan itu juga Apple mengumumkan menghentikan Produksi dari iPhone 13 series Gaknya kategori series Jadi 13 biasa 15 Pro sama 15 Pro Max Yes Alasannya apa ya? Sebenernya kalo diliat dari situs resmi sih Dia gak buka suara ya soal itu Cuman kalo diliat di websitenya udah gak ada Hmm Dan kayaknya dicat tarik gitu Kayak biasanya strateginya itu setelah 2 tahun ya kok Setelah dia nge-launching bareng-bareng Tapi ini setahun setelah dirilis iPhone 15 ini udah ditarik Kayaknya mungkin untuk mencegah orang-orang Kayaknya masih prefer ke-15 ya kayaknya Padahal itu strateginya Iya iya Kayaknya dia udah mulai ngebaca Kalo misalkan gua nge-launching baru Biasanya versi bawahnya ngelaku banget nih Gua tarik aja versi bawahnya kalo gitu Tapi menurutku cukup pede ya Karena secara bisnis kan Dia tuh mahal banget ya Suka lagi buat negara-negara yang gak Negara yang berkembang ya Kayak gitu Asia gitu segala macem Kan mereka ngincernya tuh strategi kayak gitu kok Dua tahun rilis Kita baru beri yang seri baunya Jadi ngincar penurunan harga itu gitu Tapi kalo strategi kayak gitu Dia akan mulai kehilangan Kehilangan usernya Ya bener ya Bener-bener Ya kita lihat aja ya mungkin dia Karena akan ngerilis SE di waktu dekat Katanya juga rumornya juga Karena kemarin gua nunggu-nunggu Bisa ngedongkrek kali Iya Karena gua juga nunggu-nunggu Kemaren SE ada atau engga Atau iPad mini 7 ada atau engga Ternyata keduanya gak ada Sayang banget Tapi kayaknya harusnya Akan ada sih di tahun ini Rumornya sih gitu ya Ya Semoga aja karena ditarik 15 Berarti dia udah siap-siap Ancang-ancang buat keluarin Special Edition dia Ya kita tunggu aja lah Dan iPad mini 7 nya itu Karena iPad mini 6 ini udah lumayan lama loh 2021 ke 2020 2020 gitu lupa gua 2021 September 2021 Udah 3 tahun Cukup panjang untuk seri mini ya Karena dari mini 5 ke mini 6 tuh Seinget gua tuh gak terlalu Jauh-jauh banget nih 2019 ke 2021 Biasa emang 2 Polanya tuh tablet tuh 2 tahun sekali kok Tapi kan yang pro kemaren gak Sekarang jadi kayak gak kebaca gitu Menurutku ya Jadi kayak absen Ntar ada Ntar gak ada Timbul tenggelet Bener 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 Karena yang di pro itu kan kemaren dari 2020 Itu digas terus sama di 2021 ada 2022 ada Kemaren tuh ada yang M4 juga kan Yang terbaru ini kan Ya gitu lah Ya kita tunggu aja lah Nanti semoga ada kabar baik Dari Apple Untuk tentang special edition Dan apa namanya Apex mini 7 mereka Ini tengah-tengah 13 menit Wow Bahas Apple event dong 13 menit Iya Kita dipotong ya nih Maaf nih Yang gak penting gak penting Nah di hari yang bersama juga sih Apple event Huawei Mate XT Realist kok HP lipat 3 Iya Bener Dan gak tau ya Gua sih ngerasainnya gini Viewsnya itu Mostly di Youtube Tag Indonesia ya Mungkin ya Atau di luar mungkin ya Untuk Apple tuh kayaknya Lagi gak terlalu gede deh Angkanya Untuk viewsnya Karena ketampol sama Huawei kayaknya sih gue rasa Karena Huawei ini cukup gila ya Berani Berani banget Rilisnya tuh di hari-hari yang berdekatan Bahkan mungkin hari yang sama ya Handphone lipat 3 Triple Votable dibilang Jadi itu kayak koran Atau kayak petanya Dora Dibuka gitu Nah Tapi 3 biji itu Keren banget sih Dan memang harganya juga gak main-main Itu harganya di Satu motorbit kayaknya ya Wah lebih 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 43 juta 43 juta 43 juta Iya tuh mahal sekali sih 43 juta Gua gak tau ya Iya sih Jual inovasi Karena mungkin Dia berani karena dia adalah brand pertama Yang bisa melakukan itu Karena begitu dibuka tuh memang jadi tablet Kalau kata netizen Ya ampun gak bukan gue banget Waktu demo-nya aja dibuka stok sahap Iya Iya juga Bener juga Lu bener-bener dibuka apa Orang lagi jokai tiktok ya Gak mungkin Ngapain ya Gak gitu Kalau misalkan ngeliat itu Karena dibuka kayak tablet banget Jadi kan ukurannya kayak handphone begini Begitu digulung Gulung digelar gitu Langsung gede banget lah Kayaknya mungkin ini kayak ada 7 atau 8 inch Kayaknya ya Kalau dibuka 10,2 10,2 Gila gede banget kayak iPad Bener-bener kayak tablet Itu tinggal diminum jadi tablet beneran itu Beneran itu Tablet Ya Ya Daripada buyer Beneran tablet Beneran-beneran Tapi warnanya juga menarik banget ya Karena warnanya ada merah Ada hitam Mewa ya Mewa banget Memang berasa kesannya tuh bener-bener mewah Makanya gue bilang kan di short kemarin tuh Kalau lu pake itu bawa ke kawisnya Pasti dikasih tambahan shot sama baristanya itu Gue jamin sih pasti itu mewah banget Karena orang tuh tau banget itu handphone mahal gitu loh Ketika lu buka itu Gitu loh Sayangnya Google ya Seperti biasa masih absen di handphone ini Ya kalau misalkan lu berani Lu bisa install third party Yang bisa install Google And Friendsnya itu Tapi kalau misalkan enggak ya Ya udah nikmatin aja app gallery Yang ada disitu Kalau misalkan mau pake Gojek dan Grab mungkin baru Gue juga gak tau ya sekarang Huawei gimana Tapi kayaknya Tapi dengan absennya Google masih tetep oke kok Antusiasnya kok Di China Karena kan di China memang marketnya paling besar Tapi waktu kemarin dia keluarin Pura 17 Apa kasus mana ya Agar ada series lain lagi Di mana gitu Dia tuh Antusiasnya tuh cukup gokil banget Di Amerika Terus akhirnya Sampai pemerintah tuh kayak bingung loh Perasaan nih orang udah go blacklist Kok bisa-bisanya lagi Bikin chip Jadi ada kayak Adu politik gitu Aku agak lupa sih Kasus rinci nya gimana Cuman 2 tahun lalu Pas 1 tahun lalu Itu tuh rame Karena udah di backlist sama perusahaan Amerika Kok lu masih bisa bikin chipset ngebut ini Berarti kan ada yang Baw tangan gitu Ada yang curiga kayak gitu Soalnya dia tuh bikin Chipsetnya yang Peningkatannya cukup wow gitu Menurutku Jadi kayak Namanya apa Kirin kan Kirin Nah yang si Huawei yang Mate XT ini juga pake Chipset yang sama di Huawei Pura 70 kemarin Dia jadi udah sama di blacklist juga Terus dia bikin Harmony OS Abis itu dia juga ngembangin Kirinnya sendiri ya Iya jadi kayak serba mandiri Kayak iPhone 1112 iPhone keras di Cina menurutku Ya bener-bener Karena di China tuh Market paling tertinggi tuh Memang tetap Huawei Dan kemarin rilis laporan Ponsel lipat paling laku Justru Huawei Di global di dunia Di global Wow Menarik juga nih Coba boleh ntar dikasih lihat Mas Niko datanya Dia sebenarnya juga keluarin Kirin Karena Kirin kan sebetulnya temennya Goku ya Aduh gak nonton anime Kriilin Kriilin Yang botak tau ya Yang botak ada bintang-bintangnya Gak nonton aku Aduh nontonnya apa Aduh nontonnya Sebenarnya gak Gimana juga sih Ko Persis masih sama kayak kemarin Cuma tampak Ngomongin dulu kita mau ngomongin apa Tiba-tiba Ngomongin apa Gita Ya bocoran Bocoran Samsung S25 Ultra guys Kan dia kan Wajar ya Udah tahun depan ini Mau rilis lagi yang 25 Harusnya tangga Bulan Januari harusnya Januari Februari Yes Yes Jadi ya pasti udah ada bocoran-bocorannya ya Ya secara ini sih Leaksnya Tampilan 3D nya Ya Gak terlalu signifikan Gimana banget sih Cuma dari desainnya Memang kelihatan dia Ya lagi-lagi Gak terlalu boxy kok Jadi kayak mungkin Makin Ada tambahan Apa sih Indikator-indikator Kayaknya ini Desainnya bakal kayak gini Soalnya kan berulang kan Infonya bocorannya ini gitu Dia gak terlalu Ada Terlalu kotak sekotak S24 Mana S24 S24 di depan Intinya gak sekotak itu Jadi agak sedikit Kayak dibikin rounded dikit Ya 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 Tapi layarnya tetep Ya kan yang parah kita bilang itu Tidak se rounded S23 Tapi tidak sekotak S24 Jadi tengah-tengah itu In between lah jadinya Gak tau Mungkin bisa lebih tipis Lebih ringkas lagi Gak tau Tapi speknya belum ada bocorannya ya Belum ada bocorannya Gimana banget sih Cuma penasaran sama kamera sih Kan udah mulai 2 tahun Di 200MP Dari S23 S24 S24 Gak tau nintah di S25 Bakal ada peningkatan apa Atau ganti sensor mungkin Atau mungkin Megapixel jadi naik lagi Gak tau Megapixel gede-gede juga Sebenernya buat apa juga sih Di handphone Cuma berasap banget Kalau nonton konser sih kok Oh kalau zooming-zooming ya Yes Vox banget Apalagi dengan penambahan Di S24 ini Kan dia ada telephoto 5 kali kok Gitu Enak banget Kalo yang dulu 3 ke 10 Dia gak tengah-tengah kok Ketika 3 ke 5 itu Pas banget Kayak angle cantik gitu Bener-bener Vocal length Sebenernya itu kan Vocal length portrait ya Harusnya di 50 atau di 85 lah Kayaknya itu Nyaman banget sih Kayak Pas mau zoom tuh Angle paling bagus Pasti akan stay terus di 5 Kecuala emang Mau close up banget ya Baru pake 10 Jadi jarang sih itu 5 lah Kayaknya itu 85 deh Karena memang untuk Vocal length portrait mode itu Memang Baiknya itu di 85 Kalo kita pake kamera biasa Itu 85 Emang the most beauty sih Untuk portrait muka ya Karena kalo misalkan Kalo kita ngomong APS-C Itu dia Vocal length terbaik itu 50 Karena 50 dikali 1,5 Jadi 75 Nah Nah Kalo di full frame tuh Orang ngomong bisa Karena jarang S75 bisa 85 Karena lebih wide ya Ngambilnya ya Jadi makanya dikalinya Ya Ya gitu Ya Ya Kita tunggu aja lah Ini desain S25 Nanti penjelang akhir tahun ini Pasti baik banget kok Lig sih Jadi ditungguin aja Twitternya apa kemarin Yang gue lihat itu Semi apa gitu Semi fans ya kayaknya Atau Pokoknya Samsung-Samsung apa gitu Semi Semi fans kayaknya Apa di Websitenya gitu Gue kemarin Bukan Bukan Semi notasimloy Bukan bukan juga Ada pokoknya semi fans kalo gak salah Di websitenya Ada Kita tunggu aja S25 yang desainnya tidak terlalu boxy Karena lebih Muay Thai ya Nggak boxy ya Eh Karate Karate Jadi Google ini ngerilis versi murahnya Untuk Google One Karena gue nih langgan Google One Karena kos mungkin perlu ini Yang menghemat pengeluaran Berapa ya Ini tuh berapa ya Dua tera tuh berapa Dua tera tuh Berapa ratus ribu deh kayaknya Tapi kalo tahunan Kalo tahunan bisa jutaan deh Nggak inget nih Kayaknya tahunan deh Eh enggak deh Nggak nyampe jutaan kok Eh aku tuh seratus giga Tahunan itu dua ratusan Oh ya berarti saya tuh Sebulan tuh kayak semacam Lapan puluh Atau seratus delapan puluh Atau seratus puluh lupa deh Kau berapa? Dua tera Kau lebih murah Aku seratus giga Tahun kamu kan Oh iya Saya sebulan Sebulan Ya sebulan Ya segitu berarti Karena kerjaannya lumayan banyak Jadi memang perlu dua tera sih Kalo gue Tapi sekarang ini Dia ngerilis versi yang Dua puluh tujuh ribu Itu cuma 30 giga Itu udah dapet 30 giga Lumanya sih itu bener-bener Ngebantu banget sih Mungkin karena dia ini Nginya ingin iCloud ya Karena iCloud tuh murah banget Iya 15 ribu 15 ribu Dapet 50 giga Itu gede Tapi Walaupun memang sayangnya Kalo iCloud tuh sistemnya gak bisa di Share Gak bisa iya Kalo di Google kan bisa di share kan Tapi mungkin dia ingin coba Ngerauk pasar yang orang udah capek sama iCloud kali Apalagi Tapi Beberapa Kasus Kemarin iCloud juga sempet Ada masalah juga Ada temen gua Yang gak bisa gue sebutin namanya Jadi dia itu iCloudnya itu Dikonekin ke CleanMyMac Terus ketika dia lagi cleaning Kehapus semua Dia kayaknya gak baca Ada apanya gitu Kehilang semua iCloudnya Jadi kayak Wah kok bisa sih Gak ngeh gitu Gak ada Gak ada kayak Reconfirm untuk Kaya hapus semua iCloudnya Kemarin juga sempet error sih kok Eee ICloud sama Konek yang sama-sama Fotosnya Jadi foto-foto yang udah lama dihapus Ternyata itu balik lagi Muncul Out of nowhere Tiba-tiba muncul Padahal udah 2 tahun Ada yang udah pacaran Terus dia putus Ya hapus dong fotonya Padahal udah lewat berapa tahun Foto itu muncul lagi Terus dia kaget dong Kagetnya gimana Saya suka banget Jadi itu ya Error gitu ya Orang curi gak loh Oh ini Apple simpen data gue Ini gak dibuang-buang Oh iya Berarti iya juga ya Gimana sih Tapi ternyata itu cuma masalah di Dia sih ngibilangnya sih Alasannya apa ya Masalah di firmwarenya Jadi kayak Itu cuma kayak Dia gak bisa detect datanya Jadi kayak mencelok-mencelok gitu Jadi intinya Enggak tapi Apa pun jawabannya Berarti data itu udah dihapus dong Harusnya sih Dia kayak ada cadangan satu lagi Gak ngerti sih Sistem teknisnya gimana Pasti server pasti cadangannya sih Tapi ya gak tau juga ya Cuman orang jadi bertanya-tanya Jadi data gue selama ini Gimana tanya-tanya Udah cukup ya guys Cukup henti kan Nah yang terakhir nih Ada bocoran 14th nih Yang Kayaknya ini kita bahas di news kemarin gak sih Bahas Terus kenapa kita bahas lagi Oh come on Kenaga muka Oh maksudnya Oh Karena Sudah muncul Desainnya ya Yes Sudah muncul announcing ya Cuman Silhouette desainnya Produknya belum ada kan Cuman udah muncul Silhouette desain dari 14th yang kemarin kita upload di Reels dan di short juga Jadi sudah ada bentuknya kelihatan gitu silhouetnya Kelihatannya mirip ya sama yang kemarin yang kotak itu juga Cuman Rincinya gak tau Apakah modulnya gimana posisinya Atau yang lain-lain belum tau Cuman ya Mirip Secara sekilas Katanya nanti Olin akan Ini akan update Cepet banget katanya Dia akan Aduh Akan pas di Berlin nanti Jangan Nanti tanggi Ketika Udah nyampe Berlin Dia langsung Malemnya langsung ini katanya Pas NDE udah Bebang banget ya Kasih bebang banget ya Tolong kalo misalkan di TLG gak naik ya Tolong di DM aja ya Instagramnya Ad Caroline Saskia Ada dibawah Ada dibawah Beban deadline Thank you Kasih kerjaan Gak tidur dah Ya karena dia akan berangkat Langsung nanti ke Berlin Untuk meliput Xiaomi 14T series Ya kemarin dikomen juga Kalo namanya series Udah pasti ada banyak Nah mungkin cuma satu Karena kan kemarin kita ngomongnya Kita gak tau nih 14T doang Atau 14T Pro juga ada Cuma Mungkin lebih ke Kita gak tau penamaannya Apakah 14T aja Atau 14T Pro Atau bisa aja 14T Pro 14T Pro Plus misalnya Oh iya iya Kita sebenernya gak tau aja sih penamaannya Ya kalo misalkan Jumlah device-nya Pasti lebih dari satu Karena dia ngomongnya series Betul Betul Make sense sih Mau kemana bos Mau ngapain Oh dingin banget Makan baso Ambil astro Kenapa aja dia makan baso Makan baso Makan baso Ya Soalnya dingin Jadi pengen makan baso Enggak Enggak Ya udah Ini newsnya gak terlalu banyak Niko ini di Terim-terim banyak aja Kalo bisa ini di bawah 20 menit nih Ini udah banyak sekarang nih 28 Terimakasih Ada diem banyak Apa? Ada diem banyak di katanya Ya terimakasih yang udah nonton video kali ini Silahkan di komen juga Kira-kira apa yang harus dibahas Kedepannya Karena kan ada Olin juga yang akan ke Berlin Tolong jadi tagih ya Dan tulis di komen Gak Gak kira-kira apa yang Kayaknya lo pengen tau dari 14-nya Buru-buru cepet-cepet gitu Lo bisa komen aja Yang cepetnya gak usah di cut aja Gak Nanti komen dari siapa tau Olin bisa baca Disa bales di komen gitu lo Gak usah bikin konten Dulu gitu Nanti juga Bales aja dulu kan Iya bales dulu Bales aja dulu Tapi jangan sampai gak bikin juga dong Ganda dong Terus juga nanti Kedepannya kita akan bikin beberapa video Yang udah gue shooting juga Lagi tahap editing Ada beberapa device yang Kita bahas Ada juga Aksesoris-aksesoris yang menarik juga Yang kita bahas juga Ada segmen baru guys Apa? Oh udah tanya belum itu? Eh mana? Segmen baru Yang gak awet? Belum Besok harusnya Besok Karena ngisi buat newsnya Biar gak kosong-kosong banget Yah udah Gitu aja Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video